Halo guys, selamat datang kembali dalam pembahasan Battle Truth Devons versi novel. Terima kasih untuk kalian yang selalu stay dan buat kalian yang mungkin mau lempar kopi buat mimin, kalian bisa melalui link di deskripsi. Kui lah siapin rokok kopi, kita kancutkan cerita Xiaoyan. Cerita masih berkancut dengan Xiaoyan yang pada saat ini diterima menjadi murid dari kepala klan Yao. Tak lama setelah itu kepala klan Yao seperti mengingat sesuatu dan segera bertanya kepada Xiaoyan. Ia pun segera berkata ngomong-ngomong Xiaoyan masih belum menjawab keterampilan alkemis dan apakah Xiaoyan memiliki seorang guru di benua Dodi. Menanggapi hal itu Xiaoyan pun segera menjawab dengan hormat bahwa selama proses pemurnian obat Xiaoyan memiliki dua guru. Salah seorang guru Xiaoyan berada di benua Doki sementara yang lainnya berada di benua Dodi. Guru Xiaoyan yang berada di benua Dodi ini benar-benar misterius oleh karena itu Xiaoyan belum bisa mengungkapkan identitasnya. Tetapi Xiaoyan dapat menjamin bahwa ia tidak akan pernah mempermalukan kepala klan Yao. Oleh karena itu tetua Yao pada saat ini harap yakin dengan perkataan dari Xiaoyan. Menghadapi perkataan tersebut kepala klan Yao pada saat ini sedikit tidak senang. Ia bertanya apakah masih ada orang yang misterius di benua Dodi. Namun setelah berpikir sejenak ia menyadari bahwa memang ada begitu banyak orang aneh di benua Dodi. Akhirnya tetua klan Yao pun sedikit mengangguk dan berkata bahwa itu sangat bagus. Selain itu dimanakah keberadaan guru Xiaoyan yang lainnya. Xiaoyan pada saat ini sedikit tercengang dan mengingat Yao Lao dan matanya sedikit lembab. Xiaoyan pun mengepalkan tinjunya dan menjawab bahwa guru junior masih ada di daratan benua Dodi. Namun diperkirakan ia akan segera menerobos ke tingkat Dodi. Tetua klan Yao pun memandang Xiaoyan yang pada saat ini dipenuhi dengan ekspresi kesedihan. Ia pun berkata bahwa Xiaoyan memang seorang lelaki yang memiliki hati yang baik. Dengan begitu sangat wajar Xiaoyan pada saat ini merindukan gurunya. Xiaoyan pun menganggukkan kelapanya dan lanjut berkata bahwa hubungan antara guru dan dirinya sedalam lautan. Bahkan hubungan ini dapat dikatakan sebagai seorang ayah dan anak. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa gurunya telah melahirkan kembali Xiaoyan. Oleh karena itu bagaimana mungkin Xiaoyan tidak merindukan gurunya. Klan Yao pun menghela nafas dan mengangguk sebelum akhirnya tersenyum dan bertanya siapakah nama guru Xiaoyan. Xiaoyan pun menghela nafas dan berkata kebetulan sekali gurunya memiliki nama keluarga yang sama dengan kepala klan Yao. Selain itu ras yang dimiliki guru tersebut di daratan juga disebut dengan klan Yao. Tampaknya Xiaoyan dan klan Yao benar-benar memiliki takdir yang sama. Mendengar hal ini kepala klan Yao pun memiliki ekspresi terkejut di wajahnya. Bersamaan dengan itu sebuah buku kuning tua segera muncul di tangannya. Di sampul buku itu tertulis karakter besar yang bertuliskan silsila dari klan Yao. Tetua klan Yao pun membalik bagian belakang buku ke atas dan membuka halaman terakhirnya. Ia melihat baris demi baris dan ekspresinya pada saat ini benar-benar menjadi semakin serius. Ia pun mengelah nafas dan berkata sungguh tidak diduga bahwa seorang lelaki kecil yang baru saja menembus tingkat doseng belum lama ini dapat melatih seorang alkemis bintang 4 yang memiliki kekuatan jiwa di keadaan di. Mengandalkan fondasi yang kuat sebelumnya, tampaknya guru Xiaoyan memiliki beberapa kemampuan dan visi. Semua orang pada saat ini bingung mendengar apa yang dikatakan oleh klan Yao. Mata Xiaoyan segera mengikuti tatapan dari kepala klan Yao dan kutilnya tiba-tiba berubah. Xiaoyan melihat ada nama Yao Cheng di silsilah keluarga klan Yao tetapi warna dari tulisan ini agak redup. Sementara itu Zibi dan yang lainnya pada saat ini benar-benar terkejut karena Xiaoyan ternyata memiliki hubungan dengan keluarga klan Yao. Sementara itu pada saat ini Xiaoyan dengan gugup segera menunjuk ke nama Yao Lao dengan tangan kanannya. Sementara itu di sisi lain kepala klan Yao segera menjelaskan bahwa klan Yao ini adalah klan kuno. Semua orang yang memiliki kekuatan yang kuat akan tercatat di silsilah klan Yao ini. Selama seseorang dipromosikan menjadi doseng maka ia dapat ditampilkan dalam buku silsilah. Namun warnanya sedikit lebih gelap dan hanya jika mencapai dodi barulah namanya akan ditampilkan dengan warna yang cerah. Pada saat ini klan Yao akan mengirimkan orang untuk mengambil guru Xiaoyan. Pada saat ini kepala klan Yao akan menerima Xiaoyan sebagai muridnya terlebih dahulu. Ketika gurunya datang maka ia akan menghadiahinya atas jasanya dalam menerima Xiaoyan sebagai muridnya. Setelah itu ia juga akan mengangkat Yao Chen sebagai muridnya di benua dodi. Setelah Yao Chen datang ke sini dan menjadi muridnya maka dapat dikatakan Xiaoyan sebagai murid dari Yao Chen dan juga sebagai cucu murid dari kepala klan Yao. Mendengar hal ini ekspresi Zenny pun sangat lega dan merasakan kegembiraan di dalam hatinya. Sementara itu pada saat ini Xiaoyan masih terdiam. Melihat hal tersebut kepala klan Yao pun segera berkata sepertinya Xiaoyan pada saat ini masih merasa sangat cemas. Setelah Xiaoyan menjadi muridnya apakah Xiaoyan masih khawatir ia tidak akan membawakan Xiaoyan obat tersebut. Xiaoyan pun menghala nafas mendengar perkataan dari kepala klan Yao. Sementara itu kepala klan Yao pun segera berkata bahwa ada sesuatu yang harus ia katakan. Namun ia berharap Xiaoyan pada saat ini akan siap secara mental setelah mendengarkannya. Xiaoyan pun segera mengangkat kelapanya menatap ke arah kepala klan Yao dengan ekspresi sedikit bingung. Kepala klan Yao pun menghala nafas sebelum akhirnya segera berkata secara perlahan. Ia pun segera menjelaskan bahwa pil jiwa pembaruan ini di mata orang luar adalah sebagai obat ajaib di benua Dodi. Namun bukan itu yang menjadi sumber permasalahannya. Pil ini hanya memiliki beberapa kemungkinan untuk kebangkitan tertentu. Ketika Xiaoyan mendengar perkataan ini amarah Xiaoyan sekali lagi bangkit dari dalam hatinya. Melihat ekspresi Xiaoyan yang pada saat ini seketika berubah kepala klan Yao pun lanjut menjelaskan. Kepala klan Yao segera berkata bahwa ia ingin bertanya kepada Xiaoyan karena hal ini bertentangan dengan langit dan takdir. Jika ada 100% kemungkinan pil bukankah itu adalah kehendak Tuhan. Xiaoyan pun tercengang setelah mendengar perkataan dari kepala klan Yao. Setelah sedikit tenang Xiaoyan harus mengakui bahwa kata-kata dari kepala klan Yao ini adalah sebuah kebenaran yang tertinggi. Xiaoyan pun menghala nafas dan berkata bahwa Xiaoyan benar-benar memiliki terlalu banyak harapan. Oleh karena itu tolong beritahu Xiaoyan kemungkinan pil pembaruan jiwa yang menantang surga ini. Kepala klan Yao pun segera lanjut menjelaskan bahwa nafas ini bertentangan dengan surga. Dengan begitu kemanjurannya secara alami akan sangat mencengangkan. Untuk Dodi yang meninggal dalam waktu satu tahun dan jiwanya tidak rusak kemungkinan kebangkitannya adalah 70%. Setelah 10 tahun berlalu dari kematiannya maka akan turun menjadi 50%. Menanggapi hal itu Xiaoyan pun melotot dan bertanya bagaimana dengan jiwa yang tersisa selama bertahun-tahun. Kepala klan Yao pun melirik kesana kesini sebelum akhirnya berkata bahwa ia belum pernah mencobanya. Namun ia merasa sepertinya ada kepastian di kisaran 20%. Mendengar perkataan ini semua orang pada saat ini benar-benar tercengang. Xiaoyan menelan beberapa teguk air liur dengan susah payah. Hanya 20% dan apakah tidak ada cara lain untuk mengingkatkan peluang ini? Melihat ekspresi Xiaoyan yang pada saat ini berubah menjadi pahit kepala klan Yao pun seketika menghala nafas. Ia berkata berapapun persentasenya itu murni berdasarkan dari keberuntungan. Bahkan dengan peluang 10% Xiaoyan masih memiliki kemungkinan untuk berhasil. Selain itu bahkan jika Xiaoyan memiliki peluang 90% ada juga kemungkinan Xiaoyan tidak berhasil. Menanggapi hal itu Zeni pun segera menghibur dengan suara yang lembut kepada Xiaoyan. Ia berkata apa yang dikatakan oleh kepala klan Yao ini memang benar. Oleh karena itu tuan muda Xiaoyan tidak perlu terlalu begitu tertekan. Mendengar perkataan dari Zeni ini Xiaoyan pun mengangguk dan berkata apa yang dikatakan tetua klan Yao memang benar. Pada saat ini Xiaoyan bersedia untuk bertaruh dan Xiaoyan juga percaya bahwa leluhurnya akan dibangkitkan dalam satu gerakan. Tetua klan Yao pun pada saat ini seketika memuji karakter dari Xiaoyan. Setelah itu ia lanjut menjelaskan bahwa awalnya ada larangan pada obat ini tetapi ia berpikir itu tidak akan mempengaruhi Xiaoyan. Meskipun obat ini dapat menghilangkan nyawa dan memperbarui jiwa namun itu hanya dapat berguna untuk doli bintang 8 dan di bawahnya. Selain itu semakin tinggi tingkatan dari orang yang akan dibangkitkan persentasinya pun pasti akan semakin berkurang. Jika Xiaoyan ingin membangkitkan leluhurnya maka Xiaoyan harus tahu terlebih dahulu tingkat berapakah leluhurnya. Xiaoyan pun segera berkata bahwa leluhur yang ingin Xiaoyan bangkitkan pada saat ini adalah leluhur yang berada di benua Doki. Pada saat ini kekuatan dari leluhur Xiaoyan tidak lebih dari tingkat dosen. Mendengar hal itu kepala Klanyo pun seketika tersenyum tipis. Ia lanjut berkata bahwa Xiaoyan benar-benar diberkati. Mengingat kekuatan dari leluhur Xiaoyan meskipun ia hanyalah jejak sisa jiwa. Kepala Klanyo berani mengatakan bahwa ada setidaknya 80% peluang sukses. Mendengar hal itu Xiaoyan pada saat ini benar-benar sangat gembira di dalam hatinya. Xiaoyan merasa tidak percaya dan bertanya apakah hal itu memang benar. Kepala Klanyo pun segera berkata tentu saja itu benar. Xiaoyan bahkan pada saat ini tidak memikirkannya. Perbedaan energi antara dosen dan Dodi benar-benar sangat berbeda. Membangkitkan seorang elit Dodi bukanlah permasalahan apalagi hanya seorang doseng belaka. Mendengar hal ini semua orang pun seketika menghala nafas lega. Sementara itu Xiaoyan segera membungkuk kepada Kepala Klanyo dan berterima kasih. Xiaoyan berkata bahwa Xiaoyan akan selalu mengingat kebaikan dan kebajikan yang besar di dalam hatinya ini. Di tengah-tengah kegembiraan ini Kepala Klanyo pun menghala nafas sebelum akhirnya lanjut menjelaskan. Kepala Klanyo menjelaskan meskipun begitu pada saat ini ada beberapa permasalahan. Yang pertama adalah obat ini benar-benar terlalu kuat untuk seorang elit doseng. Ia khawatir jika leluhur Xiaoyan tidak akan tahan dengan obat ini. Oleh karena itu ia membutuhkan obat untuk menetelarisirnya. Ia sudah memiliki bahan obat di sini tetapi ia masih kekurangan bahan obat lainnya. Mendengar hal itu Xiaoyan pada saat ini tertegun sejenak sebelum akhirnya perlahan-lahan segera pulih. Xiaoyan segera bertanya bahan obat apakah itu dan Xiaoyan akan segera mencarinya. Kepala Klanyo pun segera mengangguk dan menjelaskan ciri-ciri dari bahan obat tersebut. Ia berkata bahwa bahan obat ini benar-benar sangatlah langka. Sejauh yang ia tahu bahan obat ini berada di alam ilusi di hutan besar. Hanya saja jarak untuk menunggu alam ilusi ini terbuka terlalu lama. Namun dalam beberapa tahun terakhir karena beberapa perubahan di benua Dodi. Tampaknya alam ilusi ini mungkin akan segera terbuka. Semua ini benar-benar mengandalkan keberuntungan Xiaoyan yang harus masuk ke dalamnya dan mengambil bahan obat tersebut. Sementara itu di sisi lain pada saat ini Xiaoyan pun segera menyadari sesuatu. Xiaoyan berpikir alam ilusi yang tertutup seperti ini biasanya mengandung beberapa bahaya. Xiaoyan pun segera bertanya apakah alam ilusi ini tidak berbahaya. Menanggapi hal itu kepala Klandiau pun segera berkata bahwa terus terang tempat itu adalah tempat yang kuat bagi orang kuat untuk berlatih. Namun meskipun begitu kekuatan yang bisa masuk hanya sebatas di tahap bintang 5 Dodi. Ketika alam ilusi ini terbuka maka akan ada tak terhitung jumlahnya talenta muda di benua Dodi yang mengalir masuk ke dalamnya. Selain menghadapi monster mereka juga harus menghadapi pembunuhan tanpa henti dan saling menusuk. Kerusuhan benar-benar akan terjadi di dalam hingga akhirnya yang bisa bertahan akan mendapatkan hadiah yang kaya. Mereka yang bisa bertahan akan tumbuh menjadi pusat kekuatan puncak dari tingkat yang sama. Mendengar penjelasan dari kepala Klandiau ini keringat dingin pun seketika mengucur di tubuh Xiaoyan. Xiaoyan pada saat ini tidak memiliki pemahaman mengenai orang yang disebut berbakat dari generasi ke generasi. Terlebih lagi ini adalah benua Dodi yang baru saja dimasuki Xiaoyan dan Xiaoyan tidak mengetahui kekuatan dari masing-masing kelompok etnis yang ada. Selain itu bertarung dengan jenius yang tak terhitung jumlahnya dari berbagai ras di seluruh benua Dodi sampai mati. Jika Xiaoyan ceroboh maka Xiaoyan benar-benar akan dipenggal. Mendengar keganasan ini Zijing pada saat ini tanpa sadar bergumam bahwa ia benar-benar tidak tahu apakah ilusi ini buatan manusia atau alami. Menanggapi perkataan Zijing ini kepala Klandiau pun segera menjelaskan dikatakan bahwa itu diatur oleh Doshian pada saat itu. Namun tidak ada yang tahu sumber aslinya tetapi hanya tahu bahwa itu telah ada sejak zaman kuno. Jika Xiaoyan pada saat ini takut mati tentu saja Xiaoyan tidak harus pergi ke sana. Selain itu pada saat dahulu kepala Klandiau telah masuk ke sana dan berhasil mengukir namanya hingga pada saat ini. Jika Xiaoyan benar-benar takut dan tidak ingin maju maka ia telah salah memilih seorang murid. Menanggapi perkataan tersebut kutil kepala Xiaoyan pada saat ini merasakan kesemutan. Xiaoyan pada saat ini menghela nafas dan meningkatkan kepercayaan dirinya. Xiaoyan berkata bahwa Xiaoyan akan masuk dan Xiaoyan tidak akan mengecewakan kepala Klandiau. Menanggapi hal itu kepala Klandiau pun pada saat ini tersenyum dan berkata terlebih lagi permasalahan ini terkait dengan kebangkitan leluhur Xiaoyan. Sementara itu di sisi lain Zeni pada saat ini memiliki sebuah kekhawatiran. Ia pun segera berbicara kepada kepala Klandiau dengan nada yang lembut. Zeni berkata karena Xiaoyan ini adalah murid dari kepala Klandiau. Apakah kepala Klandiau berniat untuk memberikan Xiaoyan beberapa teknik untuk mengasah kemampuannya? Mendengar pertanyaan tersebut kepala Klandiau pun tertawa terbahak-bahak. Kepala Klandiau segera berkata bahwa ia bukanlah orang yang pelit. Hanya saja Xiaoyan bisa mengalahkan puluhan orang termasuk pemimpin kecil Klandiau yang berada di tahap akhir bintang keempat. Xiaoyan juga berhasil mengkempaskan seseorang yang berada di tingkat dodi tahap awal dan akhir. Xiaoyan juga sebelumnya bisa bertahan melalui beberapa putaran di bawah tekanan dari kepala Klandiau. Selain itu dengan kekuatan spiritual di puncak keadaan di keterampilan bertarung Xiaoyan jelas tidaklah sederhana. Mendengar kata-kata dari kepala Klandiau ini, Zeni dan Xiaoyan pun pada saat ini agak kecewa. Namun di tengah-tengah kekecewaan ini kepala Klandiau pun segera lanjut mulai berbicara. Ia berkata bagaimana dengan sarannya yang satu ini. Klandiau memiliki kuil suci yang disebut dengan istana hati. Orang-orang yang bukan dari Klandiau tidak diizinkan untuk masuk ke sana. Itu adalah tempat nenek moyang Klandiau berlatih dan meninggalkan banyak jejak jiwa. Mereka yang memiliki permasalahan akan mendapatkan wawasan dan sisa kekuatan jiwa. Tempat ini benar-benar sebuah tempat yang cukup baik untuk Xiaoyan. Selain itu meskipun kekuatan spiritual Xiaoyan pada saat ini berada di tingkat keadaan di tahap puncak. Xiaoyan belum mengalami kejenuhan. Jika Xiaoyan ingin menerobos keadaan di maka pertama-tama Xiaoyan harus menjadi jenuh terlebih dahulu. Setelah itu tahap kedua harus Xiaoyan lewati dengan Xiaoyan yang harus tercerahkan. Mendengar hal ini, Zenny dan yang lainnya pada saat ini benar-benar tercengang. Semua orang tahu betapa sulitnya meningkatkan kekuatan spiritual. Semua orang menyadari bahwa kesempatan ini akan menjadi keberuntungan bagi Xiaoyan meningkatkan kekuatan spiritualnya. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini segera tersadar sesuatu. Xiaoyan merasa bingung dan bertanya kepada kepala klan Yao. Xiaoyan bertanya bukankah kepala klan Yao juga mengatakan sebelumnya bahwa ini adalah kuil dari klan Yao. Bagaimana mungkin Xiaoyan bisa masuk ke kuil tersebut? Menanggapi hal itu, kepala klan Yao pun segera berkata bahwa pada saat ini ada juga seorang jenius dari klan Yao yang bernama Yao Lingzi. Ia merupakan putra dari tetua ketiga dari klan Yao. Bakat orang ini tidak buruk tetapi ia merupakan pribadi yang terlalu sombong. Jika kepala klan Yao meminta salah satu pil jiwa pembaruan yang menentang surga untuk diberikan kepada Xiaoyan, pasti ketiga tetua itu benar-benar akan menolak. Salah satu cara yang terbaik pada saat itu adalah Xiaoyan yang menunjukkan kemampuannya. Tentu saja Xiaoyan harus bertanding dalam pemurnian pil menghadapi Yao Lingzi. Jika Xiaoyan bisa mengalahkannya dalam pemurnian pil maka tidak ada yang akan menolak kemampuan Xiaoyan. Dengan begitu arogansi dari para tetua benar-benar akan runtuh seketika. Setelah Xiaoyan mencapai tingkat tersebut maka Xiaoyan akan bisa masuk kemana saja yang Xiaoyan mau. Mendengar perkataan tersebut Xiaoyan pun pada saat ini menanamkan dekat yang kuat di dalam hatinya. Apa yang dikatakan oleh kepala klan Yao ini masuk akal dan Xiaoyan pun menyadarinya sebelum akhirnya mengangguk. Sementara itu di sisi lain semua orang pada saat ini sedikit terdiam. Talam setelah itu mereka pun segera bertanya bagaimanakah kondisi dari kuil hati ini. Semua orang pada saat ini mengkhawatirkan keselamatan dari Xiaoyan. Semuanya menyadari bahwa jika tubuh terluka maka itu akan dapat pulih perlahan setelah dalam jangka pemulihan tertentu. Tetapi hal ini tidak berlaku jika jiwa yang terluka. Setelah terluka ringan butuh waktu yang lama untuk segera pulih. Sementara untuk luka yang parah benar-benar akan sangat sulit untuk pulih kecuali dengan obat munjarab yang tiada tarah. Sementara itu di sisi lain kepala klan Yao pun segera berkata jika tidak ada resiko bagaimana mungkin akan ada peluang. Namun melihat kekuatan spiritual Xiaoyan yang kuat tampaknya itu akan baik-baik saja. Kepala klan Yao pada saat ini menatap ke arah Xiaoyan dengan tatapan yang dipenuhi pengharapan. Akhirnya Xiaoyan pun tersenyum dan mengangguk ke arah kepala klan Yao. Kepala klan Yao pun tersenyum sebelum akhirnya berkata bahwa ini benar-benar bagus. Tetapi mereka harus melewati tantangan yang berada di hadapan mereka terlebih dahulu. Yang terbaik pada saat ini mereka harus segera pergi mengikuti kepala klan Yao karena ia akan membawanya masuk. Ia pun segera mencintikan lengan bajunya dan berjalan di depan diikuti dengan semua orang. Kelompok Xiaoyan mengikuti kepala klan Yao yang melangkah ke gerbang klan Yao dan menuju ke sebuah aula. Tak lama berjalan mereka pun segera sampai di sebuah aula dengan 10 pilar batu yang berjejer di depannya. Mereka pun mengikuti langkah kaki kepala klan Yao yang terus memasuki aula. Pada saat ini kelompok Xiaoyan merasakan tatapan yang buruk ke arah mereka. Ekspresi Xiaoyan pada saat ini juga seketika menjadi lebih dingin. Sementara itu kepala klan Yao pada saat ini sedikit mengerutkan keningnya dan suara ketidaksenangan segera terdengar. Ia segera berteriak apakah ini cara mereka menyambut Nona Zeni dari aliansi bisnis. Menanggapi perkataan dari kepala klan Yao ini tiga tetua pun seketika segera mengucapkan salam kepada Zeni. Mereka meminta maaf kepada kelompok Zeni atas perlakuan mereka sebelumnya. Sementara itu di sisi sebelah kanan ada tiga pemuda dan semuanya memiliki pakaian berwarna abu-abu. Seorang yang berada di depan adalah Yao Lingzi yang memiliki tatapan mata yang arogan. Ini adalah Yao Lingzi seorang jenius yang berasal dari klan Yao. Yao Lingzi pun melirik ke arah Xiaoyan dengan ekspresi seolah-olah mengabaikannya. Setelah itu tatapannya jatuh ke arah Zeni yang cantik dan ia pun seketika berbinar. Ia pun segera melangkah maju dan memperkenalkan diri bahwa ia bernama Yao Lingzi. Setelah itu ia memperkenalkan kedua rekannya yang bernama Yao Meng dan Yao Hui. Ia pun lanjut ngegombal bahwa ia telah mendengar bahwa Nona Zeni benar-benar seindah bunga. Nona Zeni seperti peri yang berada di dalam lukisan. Ketika ia melihat Nona Zeni hari ini ternyata bahkan Nona Zeni lebih indah daripada semua itu. Menanggapi hal itu tubuh Xiaoyan pada saat ini sedikit kaku dan perasaan diabaikan membuat Xiaoyan merasa sedikit tidak nyaman. Xiaoyan pun bertanya-tanya apakah ini jenius dari klan Yao yang dikatakan oleh kepala klan Yao. Ia benar-benar memiliki kebanggaan di dalam hatinya. Setelah menatap ke arah Yao Lingzi, Xiaoyan pun segera menoleh ke arah Zeni. Xiaoyan pada saat ini tidak bisa menyembunyikan keserakahan dan kecemburuannya. Xiaoyan tidak bisa menahan tinjunya dengan erat dan perasaan asam membuncah di dalam hatinya. Sementara itu pada saat ini Zeni hanya menganggukkan kelapanya kepada para tetua dan tidak menanggapi Yao Lingzi. Setelah itu Zeni pun segera menoleh ke arah Xiaoyan dan tersenyum manis. Melihat hal itu kulit Yao Lingzi menjadi gelap dan matanya seketika menatap ke arah Xiaoyan. Sementara itu di sisi lain kepala klan Yao melirik ke arah Yao Lingzi yang hendak pindah. Ia pun segera berkata bahwa hari ini selain kunjungan dari Zeni, klan Yao juga memiliki acara bahagia lainnya. Setelah mengucapkan perkataan tersebut, kepala klan Yao pun segera meraih lengan Xiaoyan. Ia segera mendorong Xiaoyan ke depan dan mengumumkan Xiaoyan dengan lantang. Ia berkata bahwa ini adalah Xiaoyan dan dapat dianggap sebagai cucu yang telah ia adopsi hari ini. Ini adalah acara ucapan selamat atas hal yang paling baik yang ia alami selama 10.000 tahun terakhir. Selain itu hal ini juga merupakan keberuntungan masa depan bagi klan Yao. Pada saat ini kepala klan Yao telah mendapatkan murid yang benar-benar sangat jenius. Kepala klan Yao pun tertawa terbahak-bahak diikuti dengan kegembiraan yang berada di luar aula. Semua orang pada saat ini segera menebak identitas dari Xiaoyan dengan terkejut. Semua orang pada saat ini benar-benar tercengang atas apa yang baru saja diumumkan oleh kepala klan Yao. Selama bertahun-tahun kepala klan Yao ini tidak pernah menerima murid. Bahkan Yao Linzi yang paling menonjol yang diakui oleh klan Yao selama ribuan tahun telah gagal untuk mengesankan sang tetua. Oleh karena itu benar-benar sangat beruntung menjadi murid langsung dari kepala klan Yao. Semua orang pun memandang ke arah Xiaoyan dengan kecemburuan dan kecurigaan yang mendalam di mata mereka. Sementara itu di sisi lain para tetua pada saat ini juga tercengang. Salah seorang tetua segera berkata bahwa mereka belum pernah mendengar tetua klan telah menerima murid. Sementara itu di sisi lain kepala klan Yao pun pada saat ini masih tertawa. Ia pun lanjut menjelaskan bahwa selain itu ia juga masih memiliki murid lainnya. Dapat dikatakan ini adalah muridnya sementara sosok Xiaoyan ini adalah cucunya. Menanggapi perkataan tersebut para tetua pada saat ini menjadi semakin tercengang. Mereka pun segera bertanya bahwa mereka sangat ingin tahu anggota klan Yao manakah yang memenangkan hati tetua. Kepala klan Yao kembali tertawa dan berkata bahwa muridnya bukanlah Dodi. Selain itu ia juga pada saat ini tidak berada di benua Dodi. Mengingat waktu ia yakin semua orang akan segera melihatnya. Mendengar perkataan dari kepala klan Yao ini semua orang benar-benar terkejut. Para tetua menyadari bahwa klan Yao di benua lain hanyalah cabang dari klan Yao. Bagaimana mungkin mereka bisa menarik perhatian dari kepala klan? Selain itu bagaimana cara mereka bertemu hingga kepala klan tertarik kepadanya? Jika berada di benua lain jelas tidak mungkin akan bertemu melalui teleportasi. Kemampuan untuk melampaui ruang dan waktu ini hanya bisa dilakukan oleh Dosian. Tidak peduli seberapa kuat seorang Dodi ia sama sekali tidak akan mungkin bisa melakukan hal tersebut. Semua orang yang berada di aula pada saat ini benar-benar merasakan kebingungan dan semua orang melihat ekspresi sayang yang ditampilkan oleh kepala klan kepada Xiaoyan. Mereka benar-benar tidak menyangka bahwa kepala klan tidak ragu untuk menyerahkan statusnya karena anak ini. Selain itu kepala klan Yao benar-benar telah menjadi guru untuk anak laki-laki dari cabang klan Yao yang berada di benua lain. Para tetua pada saat ini memiliki wajah yang muram ketika memikirkan hal ini. Mereka benar-benar tidak tahu harus berkata dan bertindak bagaimana. Melihat Yao Lingzi ketiga tetua pada saat ini juga merasakan patah hati. Kemarahan di hati mereka terus meningkat sebelum akhirnya mereka menggertakan giginya dan membungkuk perlahan. Salah seorang tetua berkata bagaimanapun juga orang ini telah berani membuat masalah di depan gerbang klan Yao mereka. Dengan begitu hal tersebut akan sangat merusak wajah bagi klan Yao mereka. Oleh karena itu sangat tidak pantas bagi tetua untuk menerima orang ini sebagai murid. Pada saat ini mereka meminta tetua untuk mempertimbangkan permasalahan ini. Menanggapi hal itu kepala klan Yao segera berkata bahwa permasalahan ini hanyalah kesalahpahaman. Hal ini disebabkan oleh komandan yang mereka tunjuk yang membuat permasalahan terlebih dahulu. Mengingat jasa para tetua kepada klan Yao maka ia tidak akan mempersalahkan permasalahan ini karena longgarnya perintah dari mereka. Oleh karena itu jangan menyebutkan permasalahan ini lagi di masa depan. Sementara itu tetua ketiga pada saat ini benar-benar marah dan merasa malu. Ia segera berkata bahwa bocah ini baru saja berada di tahap 2 di bintang 4 tahap akhir. Ia adalah generasi yang berkekuatan rendah tetapi sangat sombong. Oleh karena itu bagaimana mungkin ia bisa menjadi murid kepala klan Yao. Menanggapi hal itu mata Zenny sedikit menyipit dan cahaya dingin segera menyala dari matanya. Zenny segera berteriak agar tetua ketiga harus berhati-hati ketika ia berbicara. Sementara itu kepala klan Yao pada saat ini menjadi sangat marah dan berdiri tegak menunjuk ke arah tetua ketiga dengan lengan baju yang digulung. Ia pun segera bertanya apakah tetua ketiga mempertanyakan visi dari kepala klan Yao. Ataukah pada saat ini tetua ketiga ingin menentang keagungan dari kepala klan Yao. Selain itu ia menyadari bahwa pada saat ini tetua ketiga benar-benar sangat marah karena kepala klan Yao tidak memilih putranya. Selain itu apakah semua orang pada saat ini mengetahui siapakah Xiao Yan ini? Sejak awal mereka tidak sabar menunggu kepala klan Yao untuk menyelesaikan perkenalannya dan malah berkomentar. Bagaimana mungkin mereka bisa sampai pada kesimpulan seperti itu begitu cepat? Kemarahan dari kepala klan Yao ini benar-benar membangunkan semua orang di dalam mimpi. Pada saat ini tetua ketiga Yao Lin Xi dan yang lainnya benar-benar menjadi pucat. Aula pun seketika berubah menjadi keheningan di bawah kemarahan dari kepala klan Yao. Terima kasih telah menonton!